Rizky Maulana, salah seorang remaja asal kota Medan, berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional pemirsa. Piawai sebagai pilot drone cilik membuatnya meraih posisi 3 dalam ajang Asian Drone Championship 2023 di Singapura. Rizky pun giat berlatih untuk mewakili Sumatera Utara dalam ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang. Menurut saya kalau kita punya anak, apalagi di usaha remaja, usahakan kita memberikan dia itu pembekalan untuk masa depan dia. Kalau memang si anak tadi punya potensi di satu bidang, kita support. Karena yang saya alami adalah saya memang benar-benar 100% support dengan anak saya, yang kebetulan memang hobinya juga sama dengan saya. Sehingga saya membekalin dia dari sejak dini untuk masa depan dia nantinya. Pemirsa, aktivitas menerbangkan drone tidak saja digemari oleh orang dewasa. Anak dan remaja juga bisa menggeluti hobi yang satu ini. Seperti halnya Rizky Maulana, salah seorang atlet drone cilik asal kota Medan. Remaja usia 16 tahun ini telah menorehkan sejumlah prestasi di dunia drone racing. Minat remaja yang akrab di Sapa Kiki ini tak terlepas dari kegemarannya bermain mobil balap remote control sejak kecil. Minat ini pun kian terasa berkat peran sang ayah, yang juga merupakan salah seorang teknisi dan pelatih aerosport, aeromodeling, dan drone Sumatera Utara. Kiki rutin berlatih setiap dua kali seminggu pada pagi hari untuk mengasah kemampuan. Ia juga mampu melatih kepekaan motorik serta kreativitasnya. Dari situ saya melihat video-video drone racing yang kencang-kencang gitu. Dan saya juga ingin, berkeinginan juga lebih presisi, lebih kencang. Nah dari situ saya kayaknya mereka harus dilawan gitu, harus lebih di atasnya gitu. Sang ayah Ari Kyude melihat bakat yang dimiliki putranya sejak pandemi tahun 2020 lalu. Saat itu, kompetisi balapan drone sebagai salah satu cabang olahraga mulai diperkenalkan dan banyak digandrungi oleh kaula muda di Indonesia. Pada tahun 2022, Ari mulai melatih mental putranya untuk berkompetisi di kancah nasional. Meski tanpa target apa-apa, Rizky justru menoreh prestasi sebagai juara keempat dalam kategori beginner pada ajang drone race Liga Nasional Seri 1 2022 yang diikuti 32 pilot drone di Jakarta. Atas didikan dan pembinaan dari sang ayah, Kiki berhasil menorehkan prestasi dengan meraih juara ketiga di Asia Drone Championship 2023 yang berlangsung di Singapura. Kiki tergabung dalam sport kelas dan mewakili Indonesia. Ia pun berhasil mengalahkan 47 pilot drone dari 13 negara lain. Sebuah prestasi yang membanggakan bagi seorang pelajar kelas 3 di salah satu SMK swasta di Kota Medan. Ada satu motivasi lain, kenapa saya mendorong dia untuk menjadi atlet. Yang pertama, dia saya jadikan atlet itu waktu itu masih kelas 3 SMP. Di usia yang ini adalah usia yang sangat rentan dalam pergaulan. Sehingga saya ingin dia itu memiliki ekstra kurikuler di luar sekolah yang bisa menyibukkan dia, sehingga dia lupa dengan hal-hal negatif yang ada di luar. Nah, kalau dari drone ini kan banyak orang belum tahu juga dan banyak zaman anak seharan itu dia lebih milik ke main game, main game online. Nah, kalau di drone ini sebenarnya nggak susah kalau mau dipelajari dan niat dari diri sendiri. Nah, kalau mau bergabung juga ada komunitas dari kami dan bisa saja ikut bergabung, join, buat dipelajari, buat belajar. Dan bisa juga jadi atlet nanti kalau sudah matang, benar-benar matang. Kemampuan Kiki menjadi seorang pilot drone tak terlepas dari peran besar sang ayah. Dengan memperkenalkan hobi yang dimiliki, Kiki telah menorehkan prestasi dengan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Kiki telah menonton! Kiki telah menonton!